Halo teman-teman, setelah beberapa hari tidak upload video karena ada masalah, kali ini saya mau kangenan barang lagi nih, barang kalian dengan superhero yang mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Yang akan kita bahas kali ini, ialah Grand Sizer. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum tau apa itu Josephine Grand Sizer? Berikut ini sedikit penjelasan tentang Grand Sizer. Tapi sebelum itu, klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya guys. Supaya channel ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi teman-teman pencinta tokusatsu. Kalau gitu, kita lanjut aja ke videonya guys. Chousein Grand Sizer adalah sebuah serial TV tokusatsu yang diproduksi oleh Toho Company, Ltd. dan Konami. Serial ini ditayangkan di TV Tokyo dari tanggal 4 Oktober 2003 sampai 25 September 2004 dengan total 51 episode. Seri ini merupakan seri tokusatsu pertama dari Toho. Premis dari seri ini sangatlah mirip dengan anime Senseiya, yaitu ada 12 pahlawan yang dibagi menjadi 4 suku dan masing-masing suku memiliki robot. Storyline dari seri ini menceritakan kejadian 400 diuta tahun setelah peradaban manusia yang maju dihancurkan oleh alien. 12 keturunan dari peradaban prajurit yang disebut Chasar memiliki kekuatan dan membentuk 4 suku yaitu api, angin, bumi, dan air. Setiap Chasar didasarkan pada tanda Zodiac. Pada awalnya, mereka berperang satu sama lain. Tapi setelah mempelajari kebenaran dari nenek moya mereka dan alasan mereka untuk dibangkitkan, suku Grand Chasar bersatu untuk melindungi bumi dari Warp Monarch, yaitu aliansi berbagai spesies asing yang akan membunuh semua makhluk dari berbagai planet. Keturunan prajurit dari peradaban manusia purba, mereka kemudian belajar bahwa Grand Chasar diciptakan untuk melindungi bumi dari Bosquito. Setup Grand Chasar ditandai dengan simbol bercahaya sesuai dengan Zodiac mereka yang ada di tangan kiri mereka. Simbol ini dapat berubah menjadi Knuckle Riser dan memakainya untuk berubah menjadi Grand Chasar. Seperti yang kita tahu, Grand Chasar disusun oleh 12 anggota yang dibagi menjadi 4 elemen. Ketika tim anggota dari unsur yang sama telah terbangun dan berkumpul, sebuah suku terbentuk. Dengan begitu, mereka pun bisa memanggil robot mereka. Setiap Grand Chasar juga memiliki senjata unik mereka sendiri yang dapat dipanggil dengan menggunakan Knuckle Riser, kemodi senjata. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu suku dari Grand Chasar yang sangat saya suka, yaitu suku Api. Suku ini terdiri dari beberapa anggota Chasar, yaitu Chasar Tarius, Mitras, dan Lion. Berikut penjelasannya. Chasar Tarius, Kudotenma, adalah seorang tukan pos yang sangat greget. Dia menjadi Chasar setelah ia dilecehkan oleh Chasar Felso. Amarah dan kekuatan yang ada di dalam dirinya lah yang membuatnya berubah menjadi Chasar Tarius. Dia merupakan pimpinan dari suku Api. Tenma sangat peduli dengan rekan-rekannya. Meskipun sering bertengkar dengan Mika, Tenma sebenarnya naksir dengan Mika. Chasar Mitras, Mika Shido, adalah seorang militan dan anggota dari Flame Tribe. Setelah membantu Profesor Horiguchi dengan penelitannya, dia adalah Chasar pertama yang terbangun. Pada awalnya, dia tidak ingin adiknya melihatnya dia berubah. Mungkin karena dia tidak ingin adiknya menjadi incaran musuh. Dirinya memiliki sekap dingin dan sering berantem dengan Tenma. Chasar Lion, Ken Shido, adalah adik dari Mika dan anggota terakhir yang bergabung dengan suku Api. Kekuatannya muncul ketika suku Angin menyerang kakaknya. Dia merupakan orang yang pemalu tapi peduli dan penukasi yang sangat mencintai kakaknya. Oke guys, mungkin itu saja ya yang bisa saya ceritakan. Karena terbatasnya waktu dan saya tidak mau terlalu banyak spoiler tentang ceritanya. Jadi, kali ini saya benar-benar nostalgia kembali di masa-masa stasiun TV on TV menyiarkan seris ini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah nonton seris ini dan ingin cerita sedikit? Bisa langsung komen aja di bawah, oke? Dan kalau kalian nyampe nasaran dan tidak pernah nonton seris ini, kalian bisa cek link di deskripsi dan bisa download langsung, oke? Kalau gitu, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye!